Hai Zafena Lovers, jangan lupa klik subscribe dan komen serta klik tambah loncengnya ya guys. Klik sosial media kami supaya kamu tidak ketigala Dream Hunter Update dari channel Kami. Setelah bungkam, Nobu bongkar masa lalu Giselle yang dikenalnya saat jadi sindet OVJ. Dilansir dari Tribun Solo.com, Mikael Yuki Nuputifritas tersangka kasus dugaan pornografi video sur 19 detik bersama Giselle. Akhirnya buka suara, Nobu sapaan akrabnya bongkar sikap mantan istri Gading Martin dipertemukan pertama mereka. Nobu sapaan akrabnya bongkar sikap mantan istri Gading Martin dipertemukan pertama mereka. Setelah bungkam, Nobu kini membenarkan jika dirinya dan Giselle pertama bertemu di program acara televisi Operavan Java atau OVJ. Pengakuan Nobu alias M.Y.D. dikutip dalam kanal Youtube Surya Televisi pada Rabu 13 Januari 2021. Nobu mengaku bekerja sebagai set dekorasi di acara OVJ, di mana Giselle mengisi sebagai sindet dalam acara tersebut. Dari pertemuan tersebut, hubungan M.Y.D. dan Giselle berlanjut hingga peristiwa adegan dewasa yang dilakukan di salah satu hotel bintang lima kota Medan. Saya desain, ya bener dia sebagai sinden ucarnya. Nobu pun mengaku kenal tabiat Giselle yang disebutnya baik. Yang pasti, Giselle adalah pribadi yang baik katanya. Bahkan, Nobu menyebut menegaskan Giselle adalah pribadi yang benar-benar baik. Dan benar-benar sangat baik sekali kata Nobu. Nobu saat itu sedang berkuliah di salah satu perguruan tinggi swasta dan bekerja di acara OVJ selama 3 tahun lamanya. Dia juga semat bekerja di Jepang sebelum kembali ke Jakarta. Ia berencana akan bekerja dan menetap di Jakarta. Saya pernah tinggal di Jakarta untuk kuliah dan kerja di salah satu CV swasta di Jakarta selama 3 tahun. Setelah itu, pulang ke Jepang. Berencana tinggal dan kerja di Jepang, tutur Nobu menjelaskan. Sebelumnya, jejak digital Nobu terungkap melalui kicauan status Twitter seorang pada tahun 2011. Akun Twitter bernama Ed Gali Wijaya membongkar awal perkenalan Giselle dan M.Y.D.D. Di acara Opera Fan Java pada tahun 2011 lalu. Berdasarkan cuitan di dunia maya, saat itu Nobu baru saja mendapat kontak pribadi Giselle yang ambil bagian di acara OVJ. Si Jepang tiba-tiba BBM cuma buat ngasih tau kalau dia udah punya pin Giselle. Gue minta malah gak dikasih. Ya gak usah kasih tau kalau gitu Nobu. Tulis akun Twitter at Robert Triseptian. Nobu yang saat ini beker jadi OVJ kerap dijodoh-jodohkan dengan Giselle. Namun satu tahun berikutnya, Giselle mengungkap status pacaran dengan Gading Martin pada tahun 2012. Terkait kedekatannya dengan Giselle, Nobu tak ingin menceritakan hubungannya dengan Giselle di masa lalu. Menurut kalian, bagaimana komentarnya? Sof and love for? Tulis di kolom komentar ya geng.